Halo guys, ramai di tiktok, tetangga diandara bongkar sifat asli Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Baru-baru ini curhatan seorang tetangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di kawasan perumahan Andara tiba-tiba viral di media sosial. Sosok cantik tersebut mengungkap bagaimana rasanya menjadi tetangga seorang artis terkenal yang dijuluki dengan Sultan Andara. Lewat unggahan akun tiktoknya Ed Nadia, wanita cantik yang rumahnya berdekatan dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini tengah menjadi sorotan. Turut tinggal di perumahan Andara, ia menyebut jika rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang berada di sebelahnya tak pernah sepi. Bagaimana tidak, keduanya memutuskan untuk memiliki kantor dengan ratusan pegawai di area tersebut. Selain itu, setiap harinya tamu-tamu juga datang mengunjungi rumah pasangan selebriti tersebut. Tak lupa, sosok dengan akun tiktok Nadia juga menjawab pertanyaan netizen apakah pernah diberi hampers. Dan ya, Raffi dan Nagita mengirim hampers lebaran untuk keluarga beberapa waktu lalu. Ia juga menunturkan jika dirinya tak pernah melihat Raiyanza secara langsung. Namun, ia kerap melihat Raffatar saat bermain di halaman rumah. Tak sampai di situ, ia juga menuliskan perilaku Raffi Ahmad kepada sang ayah ketika bertemu di depan rumah. Pengusaha, aktor sekaligus host itu sangat ramah dan tak sungkan untuk menegur bahkan hingga menundukan kepala. Bener banget, gue takut banget rumah gue dijadiin H&M. Karena rumahnya Cipungabungu itu dari situ yang lagi dibangun sampai kantoran, sampai samping-sampingnya rumah lamanya sepanjang kopi. Dan rumah gue di sini. Sekaligus menjawab pertanyaan lain, apa ya, gimana rasanya biasa aja, cuman seru. Karena rumahnya selalu rame, jadi kayak ya rame gitu, jadi rumah kita tuh so fun gitu. Kalau misalnya ada acara juga suka bisa ngintip, oh ada acara apa tuh, gitu. Terus, buat yang nanya, pernah dikasih hempress, pernah dikasih waktu lebaran, dikasih brule, tau nggak? Brule. Terus, pernah ngeliat Cipungabungu, nggak, nggak, nggak pernah. Cipungabungu tuh, seperti karena bayi, dia sering menghabiskan banyak waktunya di rumah, jadi dia nggak pernah keluar rumah. Nggak tau sih, gue nggak pernah ngeliat. Yang seringnya tuh ngeliat si Ravatar, terus A.A. Mbak Gigi, gitu-gitu aja. Terus, jajarans juga nggak pernah sih nyoba jajarans, cuman it's supposed to be oke buat tetangganya, karena itu kan dia naroknya di depan rumahnya kan, jadi kita bisa, yang lewat bisa jajan. Terus, menjawab pertanyaan yang pernah ketemu Arafi, itu sering Arafi tuh lebih muncul di mana-mana. Ada lagi yang komen, jangan takut kan, nanti minta tuker Cipung aja, kalau misalnya Arafi mau rumah kakak, ya Allah. Mau, boleh, Cipung, satu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.